Hai Halo teman-teman selamat datang kembali lagi dengan gua nopal PR di video kali ini baca koin kayaknya temen-temen by the way maaf kalau telat bukan jam 8 maupun jam berapaan mau aja telat judulnya karena ya progresnya agak susah temen-temen gua harus ngedit dan sama editor gua juga saling warna sama jadi kita akan langsung aja baca kuenka kalian ada tiga orang dari orang area orang so dari pada lama-lama kita melajak bacain komentar kalian cuy Oke yang paling pertama nama mister blaze 1884 oke mister blaze siapa nama aku jangan salah sebut lagi ya gua kasih tahu mungkin gua terlihat ada ada su ada yang salah belah aja nggak papa karena gua orangnya agak lupakan guys untuk nama kalau namanya misalnya udah tercantum di nama channel ya itu pasti udah market di kepala gua jadi kalau misalnya contoh nama channel di atas nama itu udah dari tercantum terus udah dibilang kalau dikasih nama kalau namanya ini adalah ini yang gue nggak bakal inget karena nama channel aja namanya sama ama mister ada ada untuk channelnya tuh gausah ganti nama gua segera nama gua segera nama gua nggak apa-apa kalau gua ada salah nggak apa-apa belanja nama gua tuh ya ini apa udah nanti gua simpet lah nanti gua akan juga catet lah nanti gua nanti gua simpet lah nanti gua foto ya oke lanjut ke nomor dua kenapa kamu bisa beribu-ribu viewers mungkin banyak yang bertanya kenapa gua bisa beribu-ribu viewersnya itu banyak gitu kenapa sih apa lo nyurin apa atau lu ngambil konten gitu enggak guys gua nggak ngapa-ngapain gua hanya ya youtuber yang pada umumnya yaitu buat konten dan udah kalau kalian cek di urutan di di channel gua kalau kalian pencet di channel gua terus kalian ke video terus kalian lihat urutan terpopuler itu adalah secret neighbor gajah klub iya dulu ya rap battle ada nafes arvan tapi sekarang secret neighbor gajah klub nah kenapa karena gua ngebuat konten ini untuk pro negeri karena pas itu temen-temen pas gajah klub nongol udah lama kalau gak sih gajah klub udah nongol itu secret neighbor nggak ada yang ngawikin secret neighbor gajah klub gua pas itu searching secret neighbor gajah klub loh sekarang sih udah ada ya mungkin udah 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 ada ya mungkin nih kawasari nih gajah gajah klub nah oke oh pasti nongol aja tuh nongolnya ada nongolnya ada nongolnya ada nongolnya ada nongolnya ada nongolnya ada dua kali nongolnya dua kali dan assist ya gak mau lanjutin tapi gak bisa memang agak susah rencana ingat ya oke pertanyaan ketiga kamu milik gajah klub dia bunylave atau gajah klub Ada kebugusan loh Kalau gejah live Kekurangannya itu adalah Slot karakter yang pernah gak banyak Terus tetapi Kebagusannya itu adalah Dia banyak Perumahan Tampilin rumah-rumahan Kalau gejah club Dia banyak slot Tetapi dia Perumah-rumahnya dikit Kayak rumah kampungan Itu yang agak susah Kalau gue memilih Kalau disuruh pilih Gue akan memilih gejah club Meskipun gak ada ini Gue bisa Ambil screenshot Oke lanjut lagi Oke selesai Dari Mr.Blaids1884 Tadi ada salah kayaknya Oke kita lanjut lagi ke Bayu Rasgi Bayu Rasgi Oke nomor 1 Apakah nanti ada kisah cinta Novo PL season 3 Atau apa Kalau kalian menanyakan Kisah cinta Novo PL Atau KCN season 3 itu Apakah ada season 3 nya Sesekali Bayu Rasgi Kayaknya gak ada Kayaknya gak ada Untuk kisah cinta Novo season 3 ini Gak ada Karena teman-teman Gue Ya Jelas kisah cinta Cinta season 2 aja Itu beribuan bulan Apalagi season 3 Nantinya Dan juga Pasti konsep cerita Season 3 Gue harus ngapain dulu Gitu Ada beberapa Yang konsepnya itu Gue mau keluarin Di season 2 Tapi gagal Karena Karena itu Menurut gue Aneh aja Kayaknya gak jadi Oke Lanjut lagi Nomor 2 Dua pertanyaan Kita lanjut lagi Apakah ada Backstory Di masing-masing Karakter Ada Kecuali Yoar Amor Denny Kenapa gue bilang Yoar Amor Denny Gak ada Karena mereka ini adalah Dua-dua Spesial banget Dua Ya dua Karter ini Spesial Yaitu adalah Yoar Dan Nenek Jadi Mungkin Baru-baru bilang Loh Kok begitu Karena Cuman Original Karakter Karakter tersebut Memiliki Milik Milik Mereka Kamu 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 Dia Tapi Mas Wasik Itu Ada Milik Dia Terus Tau Ada Punya Yoar Jadi Untuk Karakter Karakter Lain Ada Beberapa Seperti Lenjo Terus Lain Itu Backstory Bukan Gue Yang Megang Seluruh Nya Ingat Gue Gak Megang Seluruh Backstory Jadi Jadi Kalau Backstory Nya Mungkin Agar Dikit Dikit Laku Kasih Tau Tapi Kalau Misalnya Total Dini Bilang Kayak Gap Apa Lu Ubah Backstory Gua Atau Gap Apa Gue Gap 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 Cari Gap Dan Gap Tanya Ke We Backstory Apa Jadi Gap Ki Gap 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 masing kalau backstory masing-masing ada beberapa ada enggak contoh gua aja tuh udah bilang udah ada backstory nya di di Nova Friends nanti Nova Friends dan Nova ya Nova Friends sama Nova Friends nanti itu udah ada-ada gitu terus Evan ya Evan udah ada backstory nya tapi gua belum publisin aja cerita-ceritanya sama mana aja terus Alip Alip aktornya rada random karena akhirnya susah untuk Alip ini akan lanjut aja pertanyaan ketiga kalau misalnya diajak youtuber yang kau suka Apakah kau akan mau atau tidak pertanyaannya bagus apakah kalau bisa ada youtuber komen gua ini sepertinya kayaknya enggak ya komen ya karena gue orang Bang Rafli channel lah Bang Rafli channel kalau nonton itu mustahil lo Bang Rafli channel nonton mustahil mustahil kalau misalnya gue diajak collab itu apakah gue nolk atau tidak gua tergantung tergantung dari gua yang dimana Apakah bisa enggak gitu gua pasti bikin mikir dulu mikir kedepan apa tuh tugas dan Aventari terjadi gitu jadi gua kayaknya kamili tidak gua nggak bakal mau gua butuh waktu melukirkan itu kalau gue disuruh ya itu pasti akan akan jadi aneh karena apa ya beliau tuh yang yang dia yang dia ngajak buang untuk kalian dia juga sibuk jadi kalau gua ngajak lagi ya udah gitu tunggu aja tapi kalau gua sibuk masih udah nggak ada gimana bilang yaudah udah-udahan gitu nggak usah gitu nggak jadi collab jalan jadikan kayak udah gitu gue kalau enggak tidak ya enggak apa-apa gitu daripada masalah ini jadi belat ya kan ya belak berat ya jadi kayak ada drama-drama YouTube ya oke lagi nomor empat apakah nanti ada kami yang gokil di series baru mu kalau ada sebutkan kalau ada kameo ada nantinya di di hounds hounds apa gue juga judulnya nih house of 40 fan ya pokoknya itu nantinya ada kameonya mungkin kameonya hanya biasa saja seperti biasa aja gitu oke nombor lima kenapa katanya kau orang penakut ya apakah itu bener iya bener banget gue penakut oke lu maaf juga kalau jarang nonton soalnya nih akun emas saya kok tapi namanya Bayu Raski ya hmm ada yang tahu nggak nama C nama emak emak itu banyak-banyak bayu ini mungkin aku bapak eh oke lanjut lagi ke you are Wow dia ada 15 pertanyaan untuk gua tuh nggak tahu di video berapa menit oke lanjut aja dari you are bersama kenapa tetap sama selain dirinya bos udah gue terhenti tahu kalau dua pernahkah anda membuat hal paling buruk pernah gue pernah hal yang buruk itu adalah kalau disuruh sebutkan eh hal yang buruk itu adalah gua membuat kesalahan pilihan yaitu adalah ya contohnya adalah YouTube meskipun YouTube bener-bener heavy fun untuk gua tapi ada buruknya gua masuk ke YouTube gua masuk komunitas dan terus gua disana itu buat video dan gua kena copy strike dan itu menurut gua bahaya banget gua itu membuat ya paling buruk banget itu buruk banget menurut gua yang juga paling buruk juga gua berbohong sama temen gua ada beberapa gua berbohong untuk kayak untuk menghindari gitu sekarang sih gua banyak bohong banget itu dulu gua tau berbohong kenapa gua di kisah cita beberapa itu gua kasih tau kalau gua itu menutupi kebohongan itu hanya menutupi gue jujur doang oh kalau ada lagi keempat eh keempat keempat juga aduh astaga siapakah teman Minecraft anda ada beberapa banyak temen-temen gua gak sempetin karena gua sepertinya aja ada beberapa ya gua lupa ntar ntar pertama gua berteman sama mereka berdua yang yang pertama kali gua main Minecraft di Omelette itu guaпри Dasar säk utut malam pas pagi-pagi lah pagi-pagi banget jam, 7.30 atau 18.30 itu gua diajak gua main Omelette ya kan pakai Minecraft cara lawan 위i sampe server apa ketika gua demukan lain langsung menjauhkan ada beda-beda dan enak tenteran itu terlalu suka hahaha jadi pas masuk itu gua bertemu dua orang terus kita ajak gua kenalan sama dia gua juga kasih nomor telepon gua nah akhirnya kita kenalan kita temenan tapi saat ini ya sekarang kita nggak ada kontekan lagi kita hanya nggak tahu kita masih masih kita sibuk jadi kita nggak tahu dan satu lagi gua aku bertemu lagi sama teman gua kalau nggak salah itu kalau asal yo ada kalau nggak salah yo itu kedua karena pas gue mau kabar dong pas mereka berteman gue berteman juga tadi ya kayak oh enggak 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 bukan dua bukan kedua yo itu ketiga kalau misalnya pertama gue tuh pertanyaan sama Andika teman-teman teman-teman kalau kalian nggak tahu Andika tuh saha dia temen gua sama Minecraft dia tuh gua lagi buat sebuah server yang ada SD nya kalau misalnya dan akhirnya itu orang tersebut ngejoin dan gua kenalan dan gua kasih nomor telepon gua juga kita kenalan jauh kita main bareng ya nggak terlalu main bareng kita kayak kayak oke begini dan akhirnya kita nggak ada kontak lagi kita lagi sibuk fast rushing gua sudah mau aja mau kalau dia juga tapi kayaknya juga dia lagi sibuk gua nggak bisa kayak ngatur banget dia lagi ini terus yang ketiga itu gua gua bernama miur buat ya gua berkata luar itu di server ada gua enggak tahu kok bisa SMP komentar ada enggak tahu walaupun itu gua ketemu you are disitu kayak cuma temen gua tuh ada ngechat gua bagi pagi hari minggu ya kan tak beranda itu apaan yang boleh kayak bingung nih saha yang langsung gua lihat dan ternyata ternyata pasti itu server banget dan kita ya kan udah pada server nge-down ya kita mending mau ngomong bareng sama yu are dan gua yu are dan gua nopau lu suara minta fotoin dong muka anda gitu ngorang fotonya muka orang oke lanjut lagi ke nomor empat eh tunjukin wajah adik kau atau enggak buat telepon lu kalau ngedit nah atau mau buat video nah maksudnya tunjukin wajah adik gua gitu wajah 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 begini tadi gue disana eh salah eh salah nih kalau jelas gue kasih nih puas kelihatan oh adik gua ya gue udah kan peres tanpa disuruh apapun karena dibutuh malas berfoto guys jadi ya udah tinggal disini aja gila gampang kalian bisa lihat tuh adik gua tuh karena ya maksud hitam oke lanjut lagi kayaknya gua kayaknya kena kopi ya kayaknya kayaknya gua kena ah hehehe awalnya pasti komentar gua pasti di notifikasi jadi makalah ya bukan salah gua mungkin salah yu are kalau tunjukin wajah adik gua karena adik gua itu masih bocah ternyata koknya di sama youtube wah ini ada bocah ini nggak boleh komentar di notifikasi gitu ya jadi bahwa salah gua ya salah kan juar hehehe pada juar disalahkan loh oke kapan ulang tahun-tahun kalau ulang tahun gua usah kasih kasih tau teman-teman kalau gua kasih tau tuh kalau dati itu tanggal lahir gua ya teman-teman tanggal lahir gitu tanggal lahir berapa gua ya gua udah kasih tau 15 Oktober 2007 jadi iya gua udah tau gitu itu nggak usah kamu ulang tahun itu udah sama aja sama dengan tanggal lahir jadi iya udah tau banget oke nomor enam kapan anda menyukai Minecraft dulu kecil pas om om gua dateng dia tuh di SMP ini gua jadi kalamat nih jadi itu udah di SMP dan dia tuh gua lagi main game sama om om itu bilang entah nggak apa pokoknya pas dulu tuh gua bilang game apa nih kotak-kotak ya kan kotak-kotak hahaha kotak-kotak gua roasting ya kan gue lupa nggak ada kata-kata roasting pas dulu itu pas itu kayak kaya rata kok kotak sih dan om gua bilang kak ini tuh adalah game Minecraft kalau nggak salah tuh om tower dah kok tower of Avengers ya tower Avengers jadi kayak dibilang tuh tower Avengers gue pas itu nonton nah bener-bener pas gue tuh kayak keren banget terus itu juga gua ambil HP aja gua ini ini dosa banget sih buat lu kayak gua ambil HP aja gua terus gua search di Minecraft ada beberapa ada gua ngeliat tuh kayak real life Minecraft gitu kayak dia tuh nggak ngebuat gue berepok otak untuk lawan zombie pake TNT gitu akhirnya gua mau nyobain gua ambil HP abang abang gua lagi om gua sama ya ya lagi 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 sekolah tiba-tiba gua ambil HPnya kolor banget sih gua dulu tiba-tiba gua dimatahin dan ya udah masalah klarifikasi udah selesai oke lanjut kameranya kesini dong oke lanjut ke ini ke-7 kenapa anda fuckboy dan mindset boy dan aku ya kayaknya aku nggak dibaca aku ini jangan dibaca coba karena apa ada fuckboy dan dan kenapa kau kau said boy mungkin ya mungkin begitu mungkin konsepnya ada tau kalo gua fuckboy gua nggak ngerti fuckboy dari terlalu jauh banget ya mungkin kalo bilang ah bahwa itu nombor mohon nombor pohon serius gua nggak ngerti maksudnya fuckboy apaan gua tau tau fuck itu kan adalah bahasa inggrisnya tuh jorok ya kan kayak kayak dibilang kasar banget tuh kata fuck kayak gitu kan tuh boy itu kan laki-laki ya kan jadi kayak kotor laki-laki jadi kayak ini di kan 5 dikurangi 4 berapaan tapi disini nggak jadi disini kurang disini kurang jadi kan fuck tuh boy itu laki-laki ya berarti hahaha tertipu kalian tertipu apa sih lah nggak jelas ah kalo sad boy gua gak lalu sad boy ya sih gua tuh funny-funny gitu gua gak ada sad boy-sad boyan gitu kalo lu bilang sad boy ya mungkin gua hanya kayak dibilang butuh butuh tenteraan aja gitu kayak misalnya gua lagi yaudahlah gitu sad boy ya berarti gua butuh kayak santaian gitu butuh hiburan jangan diganggu atau enggak kayak janganlah terlalu ganggu gua dulu gitu gua lagi lagi kalo gua sedih yaudah gua mau nonton hiburan aja gitu biar gua bisa hiburan diri gua sendiri biar inset gua hilang ini udah berapa menit gua gak tau nih ini 19 menit sih 20 menit yaudah gua pasti marah nih editor ini oke dari eh udah ada lagi nomor 8 apakah ada series baru? ada series baru? udah ada house of raven series baru itu ya anda kayaknya kurang update kurang update ya deh 9 mengapa kau lebih menyukai konten gacha daripada game? kenapa ya? hmmm karena temen-temen kalo game itu gua kayaknya gak dapat kayak apa temen suatu hak yang bagus gua kalo game ya gua gak terlalu stress juga gitu nanti banyak orang yang wah nombong gak stress banget nih no no gitu-gitu ya orang Indonesia emang gitu kalo dibilang gak mau pro pasti bilang kayak aduh gitu-gitu tapi kalo pro ah gak cheat cuma nge-cheat bu nge-cheat bu bu repul gitu kalo di Indonesia udah gua udah udah tau kalo gajah kan dibilang gua banyak information ide gitu ide cerita ini tentang ini tentang ini pasti gua banyak banget ide-idenya gitu jadi ya campang banget gitu untuk cari ide dan cerita kalo game pasti ya lu kayak di Indonesia kalo di love noob pasti uuuu kalo di jago terus bilang uuuu nge-cheat kalo kalo gak jago banget bilang uuuu noob gitu apa apa Indonesia udah terbiasa Indonesia begitu jadi ya ngapa gua beli gaca ya gitu dari mana gua gua gak jago joko amat tapi nanti dikatain uuuu nge-cheat emang Indonesia begitu jadi ya banyak banget oke lanjut lagi nomor 10 minecraft or roblox hmm kalo roblox mereka berdua ini ada pilihan bagus minecraft itu bisa nge-build bebas dan kreativitas untuk roblox itu dibilang aduh hehehe tadi gua ngeliatin cek ama itu gala hehehe aduh paruatu sinopoli kalo roblox ini tuh emm bisa main server seperti kayak yang lain arsenal dan yang lain bisa gua bakal pilih minecraft ada kenapa ya kenapa ya karena minecraft itu udah di hati banget pas itu kalo sekarang pasti minecraft banget karena ya meskipun minecraft udah gua jarang main nih dan jarang apapun ya gua masih tetap minecraft gitu ya udah oke lagi no 11 gejah laps or angry o drug oke untuk kalian jujur aja gua jujur aja mungkin ada Terry juga י� serius banget gue jujur aja gue akan milih gaca kalau pagi salah-salah salah salah salah-salah salah salah itu angry god ya mungkin banyak orang yang Wah nopo ini parah nih berarti lo bukan komunitas gacay ya wuhuhu topo wuhu Kalifikasi topo gitu enggak guys senang aja gue suka gaca juga ya gue suka gajak, gue suka ini karena jadi pilih guys kalau pilih, ya gue akan pilih angry bird atau enggak gitu loh kenapa? kalau ini bukan pilihannya pasti gue gak pilih dua-duanya karena gue berdua lah yang merupakan imperasin lagu, dan lain-lain gue juga dari angry bird untuk gajak, jadi iya gue pilih, gak bingung jadi gue tuh pilih angry bird karena suka yang gue juga, dulu kecil jadi ya, untuk terbiasa gue juga suka angry bird, jadi ya gak tau akan lanjut ke nomor 12 24 jam eh, 24 menit ini nomor 12, kenapa kau ketinggalan kelas ketinggalan kelas, waktu kelas 5 nah, kalau mungkin ada beberapa yang memikung kenapa gue baru ini baru kelas 6 mungkin dari tahun 9an, gue tuh kelas 5, aku gak naik pas itu, jadi gue masih kelas 5 terus gue naik ke kelas 6 terus ya ya kelas tuh apalagi, udah gitu kenapa, kalau kenapa itu gue hanyalah kesombongan dan kecolonan doang jadi, untuk kalian janganlah bercanda saat ujian, janganlah jangan memikirkan kalau ujian itu gampang ingat itu adalah susah ingat itu uuuuuh gue kayak reres itu motivasi anjay kenapa sih oke, lanjut lagi ah, tapi bentar kenapa kok, ayo, itu udah kelas 13, apakah Naila ada di dunia nyata Naila gak ada guys ngelir-ngelirnya iya, berarti nilai gua gak dapat masalahnya masalahnya Naila itu udah pasu apalagiin gue nyata ini gak ada ini, 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 ini gua udah gak ada lah iya, itu enggak ada guys nilai itu pas itu percaya-percaya gua bingung menama yang bapak usia itu apa? cuma nama gue N terus Nopal Naila Nongoli atau Naila anjay LA nya itu gue gue terlihat dari temen gue namanya Laura jadi dia aku anjay karena temen gue juga baik juga anjay kerja kelompok kok gitu kelompok jahat gue kelompok baik makanya jahat perang gitu kan oke lanjut lagi nomor ke-14 apakah kamu anggap aku sahabat the best lu? hmmmm waduh menarik wah juga aja ya nomor 2 best gue itu adalah yang namanya UR terus yang kedua adalah UR terus yang ketiga adalah Denny itulah temen gue jadi ya kalau bilang wah kok gue nomor 3 gak adil nanti bareng-bareng wah nomor ini gak adil eh tenang 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 tersentukan daripada nanti keranifikasi eh gimana sih Indonesia sebal banget gue ini nanti nanti ada conteng tenang 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 bakso kalau ada yang belum ngerti paham ini oke lanjut lagi nomor 15 eh pertanyaan nomor 15 yang terakhir 300 subscriber nanti ada yang DR atau QNK lagi atau ya video spesial oke itu doang semangat buat konten oke terima kasih untuk pertanyaan nomor 13 300 subscriber sekarang 22 subscriber hmm kayaknya gue gak bakal ngebuat DR sama QNK itu dulunya karena ya gue udah QNK disini gitu ngapain lagi gue buat QNK lagi untuk dia kayaknya di 300 subscriber gak males banget gue kayaknya karena 300 subscriber kayaknya biasa aja mungkin nantinya nanti gue ngebut 4000 ya 4000 subscriber nanti gue mau buat DR kemungkinan ya gue gak bisa masih akal untuk subscribe-subscribe sekarang 4-4000 ya kan 4-4000 400 subscriber untuk gue ngadain DR gak gak usah kalian santai aja kalian gak usah bilang guys subscribe apa PR ya orang itu gak mau yaudah jangan dipaksa gitu gue gak mau memaksakan orang itu oke temen-temen kayaknya video ini seksai dan udah berapa menit aja ya yaudah segitanya oke video ini sudah seksai gue nanya gimana ya maaf kalo lama tiganya saya terus segitu aja gue nopal gue menggunakan diri the end so bad so bad ya